Intro Amin Shalom Arbeo God Lihat kanan kirinya yang kangen katakan shalom Ya oke silahkan duduk semuanya Puji Tuhan Kangen ya ibadah bareng-bareng gini ya Apa cuma saya saja Enggak kan Wow Luar biasa Tadi ketika kita nyembah Tuhan Sepanjang kita nyembah Tuhan Tadi kayak mungkin hari-hari ini Kita ngalami masa-masa yang tidak mudah ya Ya saya bersyukur Mungkin ada orang-orang yang kehilangan Orang yang dikasihinya saat-saat ini Tapi saya bersyukur Kita masih ada di saat ini Dengan keadaan kita Amin Pandemi benar-benar luar biasa Terjadi tidak sebulan dua bulan Tetapi hampir kita pergi ke dua tahun Tetapi itu membuat kita Perlu bersyukur Walaupun gak mudah kita mengalaminya Amin Gak mudah Satu setengah tahun sudah kita jalani Menghadapi pandemi itu Tidak mudah Tetapi kita masih ada disini Dengan segala keadaan kita Itu semua karena berkat Tuhan Amin Saya tadi berkata ya Tuhan Thank you Tuhan Thank you Saya bisa aja pulang kapan saja kan ya Kita semua bisa aja pulang ke surga kapan saja Kalau memang waktunya Tuhan Karena ya Tetapi hari ini kalau kita masih berdiri disini Karena Tuhan Amin Nah Kita akan mengenal hatinya Tuhan hari ini Sepanjang dua bulan ini Kita belajar mengenai menjadi dewasa Benar ya Saya sudah menyampaikan bagaimana kita menjadi dewasa Secara pikiran menjadi berdewasa dalam Kristus Dan banyak hal kita sudah membangun Banyak juga hamba batu sudah membangun Nah ketika hari ini kita sadar banget Bahwa kita ini Tuhan ingin kita tumbuh dewasa Bahkan dikatakan Jangan kamu minum susu terus Makanan keras yang kamu harus Mulai-mulai dimakan gitu ya Supaya kamu dewasa Nah banyak hal Tuhan ngasih Ngasih kepada kita bahwa supaya kita ini dewasa Nah hari ini Kita buka di Ephesus 4 ayat 13-14 Sebagai bentuk bagaimana sih Tuhan itu menginginkan kita Untuk menjadi dewasa Ya Di Ephesus 4 ayat 13-14 dikatakan demikian Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang Allah kita Dikatakan kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Atau permainan palsu manusia Dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Dikatakan supaya kita mengalami kedewasaan penuh Kedewasaan penuh Sayangnya banyak orang Kristen bertambah tua Tetapi tidak bertumbuh dewasa Kita sudah mengikut Tuhan Mungkin sudah berlama-lama Mungkin sejak kecil kita sudah Kristen Tetapi apakah kita hari ini sudah dewasa secara spiritual? Apakah kita hari ini sudah dewasa secara karakter? Dewasa secara pemikiran Di dalam hati saya selalu Membarak ketika berbicara di depan anak muda Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menganggap kita rendah Karena kita muda Amin Bahkan orang akan mencari kita Bahkan orang akan memperhitungkan kita Walaupun kita ini muda Karena kita membangun diri kita Karena kita membangun diri kita untuk mengarah ke dewasa Nah jangan sampai kita cuma terjebak di dalam anak-anak rohani Tuhan menginginkan kita mengalami kedewasaan penuh Dan saya pernah sampaikan Ketika kita dewasa Tuhan itu akan mempercayakan banyak hal Banyak berkat Banyak janji-janji Tuhan sesuai kapasitas kita Katakan amin Karena kita dewasa Saya pernah jelaskan Anak kecil Orang tua tidak akan Orang tua yang benar Orang tua yang benar tidak akan memberikan Anak usia tujuh tahun Sepeda motor Walaupun itu mungkin berkat Tetapi tidak akan diberikan Karena berkat itu bisa menjadi apa Bisa menjadi bumerang Bisa menjadi alat yang mematikan Kedewasaan itu akan Berjalan bersama-sama dengan berkat ilahi dalam setiap kehidupan kita Jangan salah Berkat ilahi itu tidak hanya cuma berkat secara jasmani Banyak hal Amin Hari ini kita berdiri sehat Hari ini kita mendapatkan kasih karunia Kita mempunyai komunitas rohani yang support Kita mempunyai papa mamah yang mungkin mendukung kita Kita ada pemimpin-pemimpin yang mendoakan kita Bukankah itu berkat rohani dalam setiap kehidupan kita? Benar? Banyak orang Banyak orang Rindu didoakan Banyak orang rindu punya komunitas yang benar Banyak orang rindu dibangun Tapi mereka tidak mendapatkan Tapi ketika kita mendapatkan Mungkin kita tidak boleh mengabekan hal itu ya Nah kita belajar sama-sama Supaya kita ini Beranjak daripada anak-anak kepada dewasa Bukan berarti penampilan kita dewasa Tetapi kerohanian kita dewasa Cara berpikir kita dewasa Karakter kita dewasa Sekalipun kita anak muda Sekalipun mungkin kita dianggap remeh sama orang Tetapi kita akan Bangun hidup kita supaya kita semakin dewasa Nah yang menarik ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini Yang menarik seperti ini Ketika kita dewasa Kita semakin mengerti isi hatinya Bapak kita Benar gak? Contohnya begini Saya dapatkan Percontohannya seperti ini Ketika kita bayi Kita ini bisanya cuma nangis Karena kita lapar Butuh susu Kita cuma nangis Gitu ya Wek-wek gitu ya Nangisnya kan gitu ya Atau 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 Anak kecil lah gitu ya Anak kecil nangis pada umumnya Nggak perlu nadain Nadakan ya Nangis gitu ya Nangis kenceng karena perutnya lapar Anak kecil itu bayi itu tidak peduli Orang tuanya punya uang buat beli susu apa enggak Enggak peduli Yang dia pedulikan adalah perutnya lapar dan dia nangis Dan dia wek-wek karena dia lapar dan karena dia butuh susu Enggak peduli orang tuanya dia punya uang apa enggak buat beli susu Orang tuanya yang pusing tujuh keliling Bagaimana mendapat mengbanting tulang Supaya anaknya tetap bisa minum susu Ketika kita SD Ya ketika kita SD Kita minta sesuatu kepada orang tua kita Mungkin tidak serta-merta dikasih Benar ya Kita masih bisa menerima penjelasan Orang tua kita akan berkata Oh bulan depan ya Nanti kalau Mungkin kalau papa sudah ada uang Mungkin kita nangis dulu sebentar Mungkin kita nangis dulu Mungkin kita bisa cranky dulu Kita bisa marah dulu Ngambek dulu Habis itu kita dikasih penjelasan kita tahu Kita sadar bahwa Oh iya ya Benar ya Nangkep ya Tetapi ketika kita dewasa Ketika kita semakin dewasa Ketika kita tahu keadaan orang tua kita Kita tega enggak untuk minta sesuatu Yang tidak kapasitas daripada orang tua kita Enggak tega kan Karena kita tahu Bebannya orang tua kita Karena kita tahu Hatinya orang tua kita Saya senang sekali Jemaat AOG Anak-anak AOG disini Benar-benar mengerti Memiliki karakter yang dewasa Beberapa orang Aku mau cepat lulus Kenapa? Karena adiknya Mau kuliah Aku harus cepat lulus Karena adikku ini Mau kuliah lagi Aku harus cepat kerja nih Aku harus Menyelesaikan ini dengan baik Karena apa? Karena beban orang tuaku Tidak terlalu berat Membiayai Membiayai hidup Ada yang bekerja Kuliah sambil bekerja Supaya beban orang tuanya Tidak terlalu berat Semakin kita dewasa Kita semakin menyadari Hati orang tua kita Beban orang tua kita Benar gak? Semakin kita Paham Kita gak serta-merta Minta HP baru Padahal orang tua kita Tidak kapasitas Saat itu Untuk menyediakan hal itu Mungkin waktu SMP-SMA Kita bisa marah Kita bisa nangis Kalau temennya Punya HP baru Terus kita meminta Tapi kita gak dapet Dikasih penjelasan Mungkin kita bisa terima Tapi sekarang Kita gak mungkin Kalau semakin dewasa Semakin dewasa Orang yang semakin dewasa Akan mengerti Beban Bapaknya Tidak sembarangan Melihatnya Oh Bapak Keliatannya Hari-hari ini Orang tuaku sedang Sedang Pengalokasian dananya Untuk ini nih Jadi bebannya Kita tidak berani Bahkan kita mungkin Mengerti beban itu Kita mengusahakan sendiri Nah seorang yang dewasa Mengerti sekali Beban orang tua itu Seperti apa Menyadari Nah pertumbuhan Menjadi dewasa Itu gak bisa Otomatis Army of God Gak bisa otomatis Otomatis Ketika kita ke gereja Ketika kita Gabung CG Otomatis kita menjadi dewasa Tidak Perlu ada usaha Perlu ada kesadaran diri Perlu ada effort Ketika hal-hal itu Terjadi kita menyadari Pikiran kita Aku harus menyikapi ini Secara dewasa Aku gak bisa Kanak-kanak terus ini Aku gak bisa Aku harus sadar dulu Pikiran kita harus Menyadarinya terlebih dahulu Kita harus dengan Sengadar Dengan sengaja Untuk membangun Supaya kita semakin Dewasa Nah hari ini Saya mau menyampaikan Bahwa ketika kita Dewasa Kita perlu namanya Mengenal hati Bapak Semakin kita Dewasa Kita semakin Mengenal hati Bapak Mengenal hati Bapak kita Hati Bapak itu Seperti apa sih Kan kalau misalnya Kalau orang tua kita Sedang sibuk Atau sedang Beresin apa di rumah Kalau kita Mengasih Mengenal hati Bapak kita Kita gak tidur-tiduran Mainan HP Main game Sampai dari pagi Sampai malam Terus-surusan seperti itu Maka kita akan Mengerti hati Bapak Kita akan bertanya Kepada Bapak Pak apa yang bisa kita Bantu Pak apa yang bisa kita Tolong Gitu ya Itu mengenal hatinya Bapak Sama halnya Hari ini kita mau belajar Untuk menyadari Untuk mengenal hati Bapak Kita yang di surga Maka kita akan menjadi Orang-orang bertumbuh Semakin hari Semakin dewasa Dan banyak hal akan Dipercayakan Kepada orang-orang yang Dewasa Sesuai dengan kapasitasnya Ya Apa sih yang perlu kita Pelajari tentang hati Bapak Mengenal hati Bapak Kita perlu mengerti Yang pertama Hati Bapak itu Yang pertama Hati Bapak itu apa sih Supaya kita mengenal Hati Bapak Kita semakin bertumbuh Dewasa Hati Bapak Yang pertama adalah Tidak mau seorang pun binasa Hati Bapak kita yang di surga Tidak mau seorang pun binasa Di Matius 18 Ayat 12-14 Dikatakan demikian Matius 18 Ayat 12-14 Bagaimana penerbangan Pendapatmu Jika seorang Mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya Sesat Tidakkah ia akan meninggalkan Yang 99 ekor Di pegunungan Dan pergi Mencari yang sesat itu Dan aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika ia berhasil Menemukannya Lebih besar Kegembiraannya Atas yang seekor itu Daripada atas Yang ke 99 ekor Yang tidak sesat Demikian juga Bapakmu yang di surga Tidak menghendaki Supaya seorang pun Dari anak-anak ini Hilang Hati Bapak itu Tidak mau Seorang pun Daripada kita ini Hilang Meskipun satu domba Bapak itu Tidak menghendakinya Dia akan meninggalkan 99 Untuk mencari Satu orang yang Terhilang Setiap manusia Setiap kita ini Berharga di hadapan Tuhan Setiap kita ini Berharga di hadapan Tuhan Sekalipun Hanya satu orang Yang terhilang Maka Tuhan Akan tetap juga Menyerahkan anaknya Yang tunggal Untuk menebus dosa manusia Bapak mencari Yang terhilang Tidak kebetulan Hari ini Setiap kita ada Di tempat ini Engkau yang mungkin Sudah lama terhilang Dalam hadirat Tuhan Hari ini Tuhan Mencari Setiap hati Yang terhilang Di tempat ini Dia mencari Setiap hati Yang terhilang Engkau sudah hilang Di dalam hadirat Tuhan Berapa lama Tuhan sedang mencari Dia mencari kita Meninggalkan Ke 99 yang lain Dan mencari Setiap kita Hari ini Mungkin kita rame-rame Di tempat ini Jasmani kita Engkau terhilang Tapi mungkin hati kita Mungkin roh kita Kehidupan kita Mungkin terhilang Banyak hal yang Sudah kita Alami Sehingga kita Hilang dalam hadirat Tuhan Tuhan itu Tidak mau Satu orang pun Itu menjadi Terhilang Tidak mau satu orang itu Menjadi binasa Siapapun itu Oleh sebab itu Bahkan Contohnya ya Karya keselamatan Di Yohanes 3 ayat 16 Semua sudah hafal pasti Karena begitu besar apa Kasih ala akan Dunia ini Maka ia mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak Binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal Tuhan itu memberikan Anaknya yang tunggal Supaya tidak ada Yang binasa Supaya setiap orang Yang percaya kepada Yesus Itu tidak binasa Dan beroleh hidup Yang kekal Lihat Bagaimana Kasih Bapak Bagaimana Beban Bapak Bagaimana hati Bapak Melihat dunia ini Aku gak mau Seorang pun binasa Aku berikan Anakku yang tunggal Supaya orang Percaya kepada dia Dan selamat Lihat Segala upaya Bahkan yang terbaik Daripada hidupnya Diberikan Yaitu anaknya Supaya gak ada Satupun yang Binasa Supaya setiap Orang itu Mendapatkan Keselamatan Tujuan Bapak Untuk memberikan Anaknya Supaya kita selamat Supaya tidak Satupun binasa Amin Ya mari Sama-sama kita Lihat di 2 Petrus 3 Ayat 9 2 Petrus 3 Ayat yang ke 9 Dikatakan demikian Tuhan tidak lalai Menepati janjinya Sekalipun ada orang Yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi ia sabar Terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada Yang apa Binasa Melainkan Supaya semua orang Berbalik dan bertobat Lihat kesabaran Tuhan Bukan Tuhan itu Mengulur-ngulur waktu Bukan Tuhan itu Kayak seolah-olah Mungkin tidak Menepati janjinya Tuhan kalau mau Datang kapan saja Bisa Kalau Bapak mau Datang kapan saja Menjemput kita Orang-orang percaya Bisa Hari penghakiman itu Bisa datang kapan saja Tetapi Tuhan berkata Dia mengarunakan Dan apa dikatakan Bukan Tuhan itu Lalai Tapi dia Bukan hanya Segera dia lupa Untuk datang Tidak Dia sabar Terhadap setiap Satu orang itu Supaya orang itu Tidak binasa Supaya orang itu Berbalik dan bertobat Maka Tuhan akan Menunggunya Walaupun Kita lihat Kejahatan manusia Hari-hari ini Semakin jahat Kalau kita lihat Di sosial media Semakin jahat Semakin ada-ada aja Melenceng hukum-hukumnya Tuhan Itu dimana saja Seolah-olah Semakin ditambah-tambahkan Seperti itu Tidak langsung Kayak Sodom dan Gomorrah Ada api yang keluar Dari langit Ada abara yang keluar Dari langit Dan menghancurkan Seluruh bumi itu Tidak Tuhan sabar Tuhan menanti Satu orang itu Diselamatkan Dan tidak binasa Amin Hari sama-sama Lihat Kesabaran Tuhan Itu untuk apa sih Supaya tidak ada Yang binasa Lihat hatinya Tuhan Lihat hatinya Tuhan Tidak mau Seorang pun binasa Oleh sebab itu Sadari Jangan main-main Jangan main-main Dengan hidup kita Tuhan tidak mengendaki Supaya kita binasa Dan ketika kita tahu Hatinya Tuhan Melihat Tidak Mau semua orang Diselamatkan Dan kita tahu Itu misinya Tuhan Misinya Bapak kita Adalah misi kita Visinya Bapak kita Adalah visi kita Kerinduan Bapak kita Adalah kerinduan kita Oleh sebab itu Aku mau bantu Seolah sebab itu Aku mau ambil bagian Aku mau Tuhan Aku mau juga Setiap orang-orang itu Tidak binasa Setiap anak-anak muda Setiap orang yang kita kenal Tidak binasa Melainkan mereka Beroleh hidup yang kekal Kita mengerjakan Hatinya Tuhan Saat ini Karena kita tahu Semakin kita Semakin kita Mengenal Tuhan Semakin kita Ngerti hatinya Tuhan Kita semakin Mau mengerjakannya Setelah kita Mengerti isi hatinya Tuhan Kita akan bergerak Kita akan Bergerak Kita akan Ketemu dengan banyak orang Kita akan memberikan Kabar keselamatan itu Kepada orang lain Ketika kita Ngerjakan hal itu Kita semakin dewasa Kok bisa semakin dewasa Kita akan ketemu dengan orang lain Banyak orang Kita akan ditolak Bagaimana kita manage penolakan itu Kita akan diterima Kita akan mengalami Kita akan dikembangkan kapasitas kita Yang terlebih penting adalah Ternyata Ketika kita mengerjakan hatinya Bapak Kita tidak sadar Fokus hidup kita Bukan diri kita lagi Tetapi ternyata Untuk melayani orang lain Secara tidak sadar Ternyata Oh aku ternyata 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 Semakin dewasa Karena kita sudah mulai Peduli dengan orang lain Peduli dengan keselamatan Peduli dengan hidup orang lain Itu bukan kepo terhadap mereka Bukan Bukan Guncingin mereka Tetapi peduli terhadap Masa depan Keselamatan orang itu Amen Amen Mari sama-sama Kita menangkap hal ini Pertama Ketika kita mengenal hati Bapak Kita tahu Bahwa Tuhan Tidak mau seorang pun binasa Maka kita mau Aku gak mau terhilang Aku gak mau terhilang Aku mau dekat sama Bapak Dan isi hatinya Bapak disana Aku mau sungguh-sungguh Hatimu Bapak Hatiku Apa yang kau rindukan Aku juga akan kerjakan Amen Yuk anak muda Saya senang sekali Alhamdulillah Hatinya menyala-nyala Lihat anak muda Lihat generasi demi generasi Hatinya gak tahan Gak tahan melihat mereka binasa Gak tahan melihat mereka hidupnya dirampok sama dunia ini Gak tahan Kita cuma senang-senang disini mengalami Tuhan Dan kita sendiri gak tahan Amen Ayo banyak orang muda yang membutuhkan Tuhan Banyak orang muda yang membutuhkan Tuhan Yang hidupnya mereka Kalau tidak disini mereka hidupnya Ke arah yang tidak benar Butuh kita Butuh hati Bapak yang kita kenal Lebih lagi Amen Yuk sama-sama Cadari ya Tangkap terlebih dulu hati Bapak Ketika saya merenungkan ini Tuhan Saya mau Tuhan Aku mau Mengerjakan hatimu Ini yang aku bisa bantu Karena kita sudah semakin dewasa Kita mengerti beban Bapak kita Bapak tidak menghendaki seorang pun binasa Aku mau mengambil bagiannya Amen Itu yang pertama Yang kedua hati Bapak Mengenal hati Bapak Yang kedua adalah Bapak itu mengampuni Mengampuni Di Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 Matius 6 Ayat yang ke-14 sampai ke-15 Dikatakan demikian Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di serga akan mengampuni hati Kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Wow Mengampuni itu salah satu bentuk daripada kasih Bapak Orang yang hidup dalam kasih tidak berlama-lama Atau tinggal dalam amarah Dalam kekecewaan Dalam kekesalahan Bahkan Bapak berkata Aku mengampuni Aku mengampuni Kalau kamu tidak mengampuni orang lain Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu Padahal Bapak kita itu Bapak yang maha pengampun Amin Kalau kita mengaku dosa dan kesalahan kita Dia itu mengampuni dosa-dosa kita Dikatakan bahwa Contohnya ya Kita lihat contoh Ada di Lukas 15 ayat 20-24 Nanti kalian bisa baca di rumah Tentang anak perumpamaan Tentang anak yang hilang Tahu kisah ini? Tahu ya Anak yang hilang ini adalah si Bungsu Si Bungsu ini kurang ajar Karena papanya belum meninggal Dia sudah minta warisan Dia kurang ajar Dia setelah yang kurang ajar Juga melukai bapaknya pastinya ya Ini anak kenapa gitu ya Menyusahkan bapaknya Nah dikatakan si Bungsu ini Aku minta Aku sebagai ahli waris Setelah itu dia pergi Foya-foya Menghabiskan semuanya Seneng-seneng Ternyata dia menjadi miskin Dia yang dia lakukan apa? Dia menjadi buruh Bahkan makan makanan babi Aja sulit Makan makanan babi aja sulit Itu yang dia alami Perumpamaan itu dikatakan demikian Nah tetapi ketika dia anak ini berkata Berpikir aku tak pulang lah Ke rumah bapak Siapa tau bapak bisa menerima aku Dan aku akan menjadi pelayannya aja lah Karena dia pikir Pelayan bapakku makanan yang lebih enak Daripada keadaanku sekarang Waktu dia sudah berpikir Nanti aku akan ngomong ini Sudah disusun nih sama si Bungsu Bapaknya itu ketika si Bungsu Mau mendekati rumahnya Bapaknya itu sudah melihat Dari jarak jauh Enggak perlu penjelasan apapun Anak ini belum sempat menjelaskan Tentang apapun Belum sempat minta ampun Belum sempat Yang terjadi apa? Bapaknya itu berlari Dan memeluk anak ini Berlari dan memeluk anak ini Enggak peduli Penjelasannya Enggak peduli seberapa kotor Enggak peduli seberapa dia melukai Enggak peduli seberapa dia mencoreng Nama baik dari papanya Dia peluk Anak ini belum ngomong apa-apa Dia sudah minta kepada pelayannya Sudah kasih kepada dia Baju yang terbaik Kasut yang terbaik Cincin yang terbaik Dikasih segala sesuatu Yang sudah dia tinggalkan Itu diberikan kepada anak ini Sedemikiannya Bapak itu mengampuni Hati Bapak itu hati yang mengampuni Mengampuni setiap kita Kalau kita diperlakukan orang seperti Itu apa yang kita lakukan Kalau ada orang yang melukai kita Yang mengkhianati kita Yang mencoreng kita Yang jahat terhadap kita Kalau kita mengenal hati Bapak Maka kita akan belajar untuk apa? Mengampuni Bapakku mengampuni Walaupun mengampuni mudah enggak? Enggak mudah Mengampuni mudah enggak? Enggak mudah Sulit Oleh itu belajar mengampuni Oleh sebab itu kita perlu belajar Ketika kita belajar untuk mengampuni Army of God ternyata kita semakin dewasa Dulu aku tuh ya Kalau diperlakukan seperti ini Aku pasti marah Tapi aku belajar mengampuni Ternyata ketika hal itu terjadi Aku belajar lagi mengampuni Belajar mengampuni Ternyata kita sudah menjadi orang yang semakin dewasa Amen Belajar mengampuni itu tidak mudah Bahkan murid Yesus pernah bertanya Di Matius 18 ayat 21 Dikatakan demikian Petrus pernah bertanya kepada Yesus Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Di Matius 18 ayat 21 Dikatakan Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai berapa? Sampai tujuh kalikah? Dikatakan Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Berapa? Tujuh kali Tujuh itu angka yang sempurna Tujuh itu angka yang sempurna Dan di budaya Israel Tahun yang ketujuh adalah tahun pembebasan Jadi angka tujuh ini Mengartikan kepada kita apa? Bahwa kita perlu mengampuni seseorang itu Membebaskan pengampunan Itu kapan? Secepatnya seumur hidup kita Tidak ada batasannya Tidak ada batasannya Entah sekali dua kali Dia melakukan kesalahan kepada kita Menusuk dari belakang berkali-kali Dikatakan tujuh puluh kali Tujuh kali Prosesnya mudah gak? Sulit Oleh sebab itu dikatakan Murid Yesus berkata Aku harus mengampuni tujuh kali Tidak Tujuh puluh kali Tujuh kali Kita belajar Dari hati Bapak Yang mengampuni Dengan tulus Yang mengampuni Dengan sempurna Bisa gak kita Mengampuni dengan sempurna? Mungkin awalnya gak bisa Proses semuanya Tapi semakin dewasa Semakin dewasa Kita semakin belajar Aduh Sudahlah Itu perkara yang Tidak terlalu berat Belajarlah untuk mengampuni Amen Udahlah Mungkin anak kecil Permasalahan Mungkin berbut mainan Gitu ya Berbut mainan Udah menjadi masalah besar Sudahlah Kita semakin dewasa Semakin ngerti ya Udahlah Gak apa-apa Aku juga gak dirugikan kok Aku juga sudah baik-baik saja kok Itu mengampuni Oh Semakin dewasa Kita semakin sadar Oh iya Semua manusia melakukan kesalahan Bukan Aku juga diampuni sama Tuhan Aku juga minta ampun sama Tuhan Dan Tuhan mengampuni Bukankah seyogyanya Kita juga mengampuni orang Bahkan kesalahannya mungkin Tidak seperti yang kita lakukan kepada Tuhan Amen Belajar mengampuni Hatinya Bapak itu mengampuni Saya belajar Bagaimana mengampuni Itu tidak mudah Tetapi itu proses Proses Al-Wiwak Mungkin gak? Mungkin Sangat mungkin Untuk kebaikan siapa sih Kita mengampuni Apakah untuk kebaikan Tuhan? Tidak Tapi untuk kebaikan kita Supaya kita merdeka Supaya kita tidak Dibudak Supaya kepahitan itu Tidak mengikat kita Hati-hati Kalau ada kepahitan yang Mengikat kita Kita artinya tidak menjadi orang yang merdeka Kita menjadi orang yang terikat Gak merdeka Ketemu sama orang Orang mungkin itu yang melukai kita Orangnya loh gak apa-apa Tapi kitanya Masih terikat dengan kepahitan Kitanya yang mulai panas hatinya Kitanya malah gak suka cita Kitanya justru malah menghindar Kitanya justru malah Berusaha sedemikian rupa Supaya malah Kayak cacing kepanasan gitu ya Karena padahal orang itu loh Gak apa-apa misalnya Ya gak? Orang itu gak apa-apa Tapi orang yang kepahitan itu Justru malah bingung Karena apa? Terikat Malah Membuat semakin Tadi ya Gak merdeka Karena kepahitan Hati-hati Tuhan berkata Ampuni 77 kali Supaya kita tidak terikat Dengan yang namanya kepahitan Supaya kepahitan itu tidak dalam hati kita Supaya kita menjadi anak-anak yang merdeka Bapak mengajari Bagaimana mengampuni Udah gak usah diungkit-ungkit lagi Ampuni terima Orangnya apa adanya Bener? Bapak bukan mengajari kepada kita Kalau anak bungcu datang Tanyain dulu Dari mana? Ayo uangnya kemana aja? Ayo Itu kan enggak Bener ya Rasain kamu Syukurin Sudah puas kamu Bukan Enggak sarkas enggak Enggak ngajarin seperti itu Bahkan Bapak mengajari Kalau anak bungcu itu datang Di perumpamaan itu dikatakan Kalau anak bungcu itu datang Peluk dia Terima orangnya apa adanya Kalau itu melakukan kejahatan Melakukan satu hal yang kotor Yang dibuang itu bukan anaknya Tapi kotorannya bener ya Demikian Kalau ada orang yang bersalah kepada kita Sudah ampuni Jangan ingat-ingat lagi Seperti Bapak mengampuni Sudah Semua orang melakukan kesalahan Kita pun juga melakukan kesalahan Tapi kesalahan ini Menghancurkan aku Semakin hancur Kalau kita menyimpan Kepahitan itu Semakin hancur Belajar untuk sama-sama Dari hatinya Bapak Bapak mengajar kepada kita Untuk mengampuni Sekalipun dosa kita Sekalipun dosa kita Merah seperti darah Seperti kain Seperti kain kesumba Merah Tetapi dia ampuni Menjadi putih Seperti salju Kalau ada orang yang bersalah kepada kita Sudah gak usah diungkit-ungkit lagi Ampuni Terima Karena untuk kebaikan siapa? Kita Bukan untuk kebaikan orang lain Bahkan bukan untuk Tuhan Tapi untuk siapa? Kita Hati Bapak yang kedua apa? Mengampuni Katakan kepada diri sendiri Mengampuni Itu gak mudah Saya pun berproses sampai sekarang Bahkan 77 kali itu artinya apa? Itu akan terus menerus loh Sampai kehidupan kita Terus menerus Kita akan belajar mengampuni Mengampuni Termasuk mengampuni diri sendiri Kenapa tiba-tiba ngomong seperti ini? Mungkin ada orang-orang di tempat ini Yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri Berdamai Ampuni dirimu Mungkin kau telah melakukan kesalahan yang fatal Berdamai Ampuni dirimu Minta ampun sama Tuhan Dan berdamai sama Tuhan Dan Tuhan mengampunimu Amen Mengampuni hati Bapak Kenali hati Bapak Jangan sampai kita kehilangan hati Bapak Ketika kita belajar mengampuni Tidak mudah Tapi kita semakin mengerti Semakin sadar Akhirnya kita semakin dewasa Untuk hal-hal yang remeh-temeh Untuk hal-hal yang kecil Udah lah Kita belajar untuk Semakin dewasa Ya Ketuker sepatu misalnya gitu Udah lah Terus sepatunya juga masih ada Misalnya gitu ya Mungkin dulu waktu kita kecil Ketuker mainan Kita marah Kita nangis Sudahlah Nggak disapa Mungkin nggak lihat Ketengkit manusia Semuanya melakukan kesalahan Bener ya Nggak disapa Atau melakukan kesalahan-kesalahan tertentu Sudahlah Kita belajar untuk apa Mengampuni Seperti Bapak Mengampuni Itu yang kedua Yang ketiga Hati Bapak ini seperti ini Ketika saya mempersiapkan ini Hancur hati saya Hati Bapak yang ketiga adalah Dia memberi yang terbaik Memberi yang terbaik Di Matius 7 ayat 9-11 Dikatakan demikian Matius 7 ayat 9-11 Dikatakan Adakah seorang daripadamu Yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian Baik kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di surga Ia akan memberikan yang baik Kepada mereka yang meminta kepadanya Bapak kita yang di surga itu Memberikan yang terbaik Selalu rindu memberikan yang terbaik Untuk kita Jangan pernah curiga Aku kok begini ya Gak seperti dia Gak seperti temanku Gak seperti sahabatku Gak seperti keluarga ku Gak seperti saudaraku Tuhan itu memberikan yang terbaik Untuk setiap kita Katakan amin Terbaik Yang mungkin membuat kita berpikir Ini gak terbaik Tuhan Terbaik dari mananya Karena kita gak ngerti Skema Karena kita gak ngerti Planning Tuhan yang sempurna Yang terbaik itu seperti apa Ya Kita gak ngerti Kita belum mengerti Bahkan Sejauh apa Tingginya langit dan bumi Demikian rancangan Tuhan Dengan rancangan kita Tuhan itu punya rencana yang terbaik Punya rencana yang terbaik Dalam setiap kehidupan kita Dikatakan Ia akan memberikan yang baik Kepada mereka yang meminta kepadanya Di dunia ini mungkin Seharusnya Ayah di dunia ini aja Memberikan usaha yang terbaik Buat anak-anaknya Bener gak Bahkan Ada orang tua Ada ayah-ayah yang bekerja Membanting tulang Supaya anaknya tetap sekolah Supaya pendidikan anaknya Tetap bisa lanjut Bahkan ada orang tua Yang gak makan Supaya anaknya makan Kita semua perantauan Saya disini juga perantauan Kadang-kadang kalau saya ngobrol Sama orang tua saya Padahal juga disini Kita semuanya juga Bye-bye saja Tetapi Kata-kata ini yang kadang-kala Sering Sering Diucapkan Gitu ya Jadi kalau misalnya Mama makan enak Keingetan anaknya Pernah gitu Ya kalau Mama makan enak Satu keingetan anaknya Disana itu gimana Padahal ya disini Ya kita makan Ya mungkin gak seenak Orang tua Tapi ya kita gak mungkin Ngomong Iya disini Kita makannya Melas-melas gitu Ya enggak gitu ya Ya kita akan semakin dewasa Kita akan berkata Oh disini juga makanannya Enak-enak kok Walaupun Faktanya mungkin kita Burjuan terus gitu ya Tapi kan kita semakin Dewasa gitu Semakin mengerti Nah Lihat orang tua itu bisa Memikirkan yang terbaik Buat anaknya Bahkan kalau Pikirannya melampaui Kemampuannya kadang-kala Tetapi kerinduannya adalah Memberikan yang terbaik Buat anaknya Apalagi Bapak kita di surga Amen Bapak kita yang di surga Memperindu Dan memberikan Sudah memberikan yang terbaik Untuk setiap kita Yang terbaik itu apa? Kita buka di Luka 11 ayat 13 Ayat terakhir dari saya Luka 11 ayat yang ke 13 Dikatakan demikian Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di surga Ia akan memberikan apa? Roh kudus kepada mereka Yang meminta kepadanya Bapak di surga memikirkan yang terbaik Dia memberikan roh kudus Kepada setiap kita Memberikan sesuatu yang berguna Memberikan sesuatu yang kekal Yaitu yang bernama roh kudus Yang terbaik Yang diberikan Bapak Yesus berkata Kepada murid-muridnya Aku harus pulang surga Bersama dengan Bapakku Tapi jangan khawatir Aku akan meminta pada Bapakku Untuk mengirimkan roh kudus itu Untuk menemani kamu Untuk membimbing kamu Lihat Bapak memikirkan bukan Kebutuhan sesaat Tetapi kebutuhan yang kekal Kebutuhan yang kekal Bukan waktu itu aja Tetapi kebutuhan yang kekal Demikian juga Bapak di dunia ini juga Mungkin Bapak-Bapak kita Bapak-Bapak Anda Semuanya dan Kita semuanya punya Bapak yang baik Yang merancangkan masa depannya Masa depan anaknya Mempersiapkan Gak cuma hari ini aja Tetapi mungkin sampai hari-hari berikutnya Dipersiapkan Salah satunya adalah mungkin pendidikan Anda Supaya punya bekal Untuk kehidupan berikutnya Benar gak? Nah Bapak kita di surga juga Tidak cuma seketika itu juga Nah saat itu juga Hanya saat itu Tetapi juga memikirkan Ini aku berikan roh kudus Yang akan menyertai Yang akan menonton Yang akan menemani kamu Selama-lamanya Lihat Dia memberikan yang terbaik Bukan hanya segera memuaskan Nafsu kita di dunia ini Tetapi dia memberikan Satu pribadi yang kekal Yaitu namanya roh kudus Dia memberikan Memberikan yang terbaik Yang bisa diberikan oleh Bapak Aku kirim roh kudus Untuk menemani setiap Murid-murid Tuhan Roh kudus diberikan setiap kita Ketika kita Tuhan kau sudah berikan yang terbaik Maka kita akan menjadi orang yang Aku akan berikan yang terbaik Buat Tuhan Aku akan berikan yang terbaik Buat Tuhan Di dalam setiap aspek hidupku Ya Tuhan Studiku Aku pimpin aku roh kudus Aku akan berikan yang terbaik Di studiku Di pelayananku Di pekerjaanku Aku akan berikan yang terbaik Aku gak mau asal-asalan Dengan hidupku Sekalipun mungkin Keadaan ini hari ini Mungkin jauh Daripada standar normal Kehidupan kita Tetapi tidak mengurangi Hati kita Untuk memberikan yang terbaik Amen Memberikan yang terbaik Bagi Tuhan Memberikan yang terbaik Dalam segala Yang Tuhan percayakan Dalam setiap kehidupan kita Bukan berarti Ukuran yang terbaik Itu kan sangat relatif Sangat relatif Menurut orang itu Mungkin sudah yang terbaik Tapi ketika orang berkata Oh terbaikmu itu begini ya Terbaikmu itu ayah Mungkin ketika kita terbuka Terus kita berkata Iya Sitar Aku baru bisa kasih Mungkin ada orang lain Yang ngasih kepada kita Masukan-masukan Mungkin bisa loh Kamu bisa Menuju ke B Dengan cara begini Oh gitu ya Kita menjadi orang yang berusaha Oh berarti aku masih bisa Berikan yang terbaik lagi ya Aku bisa upgrade lagi ya Kita menjadi orang yang Tidak berhenti Kayak sudah Kayak ketok palu Aku sudah berikan yang terbaik Ya sudah itu Gitu ya Bukan Tapi kita berusaha Berikan yang terbaik Sama Tuhan Mungkin menurut kita Merasa kita sudah Stuck Ternyata ada orang-orang Di sekitar kita Yang bisa membantu kita Yang menolong kita Yang berkata Oh begini Membuat kita berusaha Bisa memberikan yang terbaik Lihat Dikatakan Firman Tuhan berkata begini Jadilah sempurna Karena Bapak itu Sempurna Jadi mungkin gak sih Sebenarnya kita sempurna Artinya begini Ketika kita berusaha Lakukan yang terbaik Kita belum bisa Lakukan yang terbaik Mungkin Kita berusaha lagi Aku mau berikan yang terbaik Terus berusaha Lakukan yang terbaik Sampai suatu titik Kita menyadari Bahwa kita ini sudah Menjadi yang terbaik Amin Terus-terusan Kita berusaha Untuk memberikan yang terbaik Aku berikan yang terbaik Untuk Tuhan Yang lain mungkin Main game Studiku Tuhan Ini tidak mudah Tuhan Aku mau belajar Aku mau ngerjain tugas Yang lain mungkin istirahat Mungkin yang lain istirahat Tapi kita apa Kita mengerjakan pekerjaan kita Supaya kita menjadi yang terbaik Bukan Bukan seolah-olah Menjadi perfeksionis ya Salah Spiritnya salah Tetapi kita mau menjadi Memberikan yang terbaik Seperti Bapak Yang sudah memberikan yang terbaik Untuk kita Demikian pula kita Berusaha Mengenal hatinya Bapak Dan kita menjadi Orang-orang yang Berusaha memberikan yang terbaik Seperti Bapak memberikan kepada kita Amin Tiga hal ini Hati Bapak ini Yang kita mengenal Yang pertama Bapak Menginginkan tidak seorang pun Apa? Binasa Jangan kita kehilangan Bapak Dan jangan Dan kita mau sama-sama Mengerjakan hatinya Bapak Yang kedua apa? Mengampuni Kita belajar hati Bapak itu Mengampuni Luar biasa Bahwa kita akan semakin Menjadi orang-orang yang D Warsa Dan yang ketiga apa? Kita belajar untuk Memberi yang Terbaik Seperti Bapak memberi yang terbaik Untuk hidup kita Roh kudus itu Sesuatu yang terbaik Luar biasa Yang diberikan kepada kita Dia menuntun kita Dia ada bersama dengan kita Selama-lamanya Senantiasa Saya pernah ceritakan Ketika Ketika kita Stuck Ketika kita tersesat Ketika kita tidak tahu Jalan luar Kita cuma menyerah saja Dan berkata kepada Roh kudus Roh kudus Tuntun aku You are my best friend Benar? Dia my best friend kita Kita ngomong sama Roh kudus Kita berkeluh kepada Roh kudus Dia adalah pribadi Yang mengerti kita Itu adalah Yang terbaik Yang Tuhan berikan Dalam setiap kehidupan kita Oleh sebab itu Kita mau berusaha Untuk berikan yang terbaik Sampai kita menjadi Orang-orang yang semakin Dewasa Amen Saya berharap Saya berdoa Tiga hatinya Tuhan ini Ada di dalam hati kita Visimu Hatimu Kerinduanmu Tuhan Kerinduan kami Amen Kerinduan Army of God Yogyakarta Sehingga kita semakin Menjadi orang yang dewasa Army of God Kerinduan saya Ketika kita menjadi Orang dewasa Kita dipercayai Sama Tuhan Hal-hal yang luar biasa Yang tidak kita tahu Amen Mau sama-sama Yang mau sama-sama Menangkap Tiga Isi hatinya Tuhan Bersama-sama Siang hari ini Kita berdoa Di hadapan Tuhan Saya undang bangkit berdirim Terima kasih